Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mr.Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobby Halo teman-teman kembali lagi di channel Mr.Hodut Nah di video kali ini Mr.Hodut lagi merekomendasikan lagi sebuah makanan nih teman-teman makanan yang lagi ada di Semarang Nah makanannya adalah tahu gimbang teman-teman Nah jadi teman-teman proses pembuatan tahu gimbang itu seperti ini teman-teman nih Nah si ibunya itu lagi sedang mengulak-ulak bumbunya itu teman-teman tuh Jadi bumbunya itu seperti bumbu kacang teman-teman Nah bumbu kacangnya dibuat dimulai dari kacang yang berbentuk basi bulat itu lalu direndos oleh si ibunya sampai halus teman-teman dan ditambahkan berbagai macam bumbu teman-teman disitu Nah selain itu di tahu gimbang ini tahunya itu digoreng teman-teman tuh tahu goyang digoreng, terus gimbangnya digoreng, dan telurnya juga digoreng teman-teman Nah Mr. Root udah ngeliatnya udah menghilat juga teman-teman nih Nah bumbunya lagi dimasukin ke dalam plastiknya teman-teman karena Mr. Root dibungkus teman-teman makannya Ya untuk mempersingkat waktu teman-teman mengingat disini masih banyak kuliner lagi yang lain teman-teman dan tempat duduknya juga disini udah mulai penuh nih teman-teman jadi Mr. Root memutuskan untuk dibungkus Nah bentuknya itu seperti ini teman-teman Nah disuruh tadi tempat-teman udah beli dan disebelahnya es daur teman-teman Nah tapi tempatnya penuh teman-teman jadi nggak bisa makan di tempat Nah jadi isinya itu ada ini teman-teman nih teman-teman bisa lihat ada kolnya teman-teman ya ada ini daun yang warna hijau-jauh seletri ya teman-teman tuh seletri terus ada ini kayak bakuannya teman-teman bakuan jagung atau gimbalnya teman-teman ya kalau disebutnya gimbal udang di Simarang itu itu nah terus ini ada rontongnya teman-teman nih rontongnya ada takunya nah takunya juga udah digoreng teman-teman tadi digoreng langsung terus ada pelornya teman-teman nah jadi makannya ini tuh diaduk semua teman-teman kita campur dengan ini teman-teman nih bumbu kacangnya bumbu kacangnya seperti ini nah kita campur ya teman-teman bumbu kacang sama tepuk gimbalnya teman-teman nah ini kita aduk dulu teman-teman nah teman-teman ini udah campur aduk semua teman-teman ya ini bumbunya semua bumbu kacangnya sudah tercampur aduk semua rasa nah kita cobain teman-teman ya nah jadi bumbu kacangnya itu sedikit ada rasa perusnya teman-teman tapi gak terlalu perus ya teman-teman tapi kayaknya kalau teman-teman meminta ngeenap perus kayaknya bisa deh teman-teman ini campuran dari tepung tepung terigu dicampur sama jadi bikin kayak bakuan seperti udang itu teman-teman digoreng ya rasanya kayak semak-semak balak-balak lah teman-teman tapi namanya dari udang dicampur sama bumbu pas selesai teman-teman ini lontong ya teman-teman kita cobain lontong ya ini kalau lontongnya dicampur sama engkol dicampur sama paku kayaknya enak teman-teman gimana kayaknya enak deh kita makan sekali jadi nih banget sekali jadi ya hmm enak bener-bener jadi rasanya itu seperti hmm apa ya yang terkumpul banget ya teman-teman tapi ya enak lah pokoknya teman-teman jadi kayaknya seperti perusaha tahu kupat tahu gitu tapi kalau lupa tahu kan hanya lontong dan tahu tapi kalau ini hmm rasanya karena berbeda-bedanya tuh ada gimbal udangnya teman-teman nah ini kita cobain selalu seploknya nih hmm campur sama lontongnya maksudnya maksudnya ya udah teman-teman nanti misi wadud bakal berbagi lagi makanan kulit apa sih yang terkenal lagi di Semarang nanti banyak teman-teman mengalir kue yang terkenal dari Semarang nah nanti makanan bakal bikin lagi videonya makanan apa aja oke teman-teman disaksikan lagi di next video oke teman-teman ya udah teman-teman jangan lupa di like di comment dan di subscribe ya teman-teman ya udah mau ngambesin dulu setahun kipang hai 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 Terima kasih.